Pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini akan dipengaruhi oleh kabar konsorsium bank di Amerika Serikat. Kehawatiran pelaku pasar terhadap kondisi sektor keuangan di Amerika Serikat masih cukup besar. Belum lagi penurunan harga saham kredit Swiss ini semakin membuat para pelaku pasar makin ketar-ketir. Dari dalam negeri beberapa data ekonomi yang rilis pun tampaknya masih belum bisa menyelamatkan ISK dari keterpurukan dalam minggu lalu. Sudah bersama saya melalui sambungan virtual Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan. Selamat pagi Pak Alfred. Selamat pagi Mas. Ya Pak Alfred sepertinya memang sentimen eksternal masih berpotensi mengubah arah pergerakan ISK. Terutama kemarin kita bicara mengenai SVB yang masih menjadi salah satu isu krusial. Terutama terkait dengan perbankan dan saham-saham bergerak di bidang keuangan. Bagaimana dengan awal pekan ini Pak? Ya kalau awal pekan ini kita lihat dua konsen besar pasar atau investor secara global ya termasuk kita juga. Yaitu bicara masalah perkembangan kondisi perbankan di US. Dan yang kedua nanti bicara masalah hasil rapat BFED atau keputusan BFED untuk hubungannya. Yang akan dilakukan di Rabu waktu setempat. Jadi dua isu ini akan menjadi sentimen atau katalis untuk pasar paham secara global termasuk di kita. Dan kalau kita lihat memang dari sisi kondisi perbankan kita melihat sudah mulai ada mulai meredah ya. Kita melihat di akhir pekan kemarin terjadi ribon untuk perusahaan-perusahaan Asia. Artinya itu menunjukkan bahwa tekanan dari sentimen negatif kondisi perbankan itu sudah mulai meredah. Dan fungsinya nanti di Rabu waktu setempat. Artinya bahwa ada potensi bahwa BFED akan mengurangi agresivitasnya. Dan tentunya akan menjadi sentimen positif bagi IISG kita di pekan ini. Dengan BFED kemungkinan tidak terlalu agresif untuk menaikkan suku bunga. Tapi di satu sisi inflasi Amerika Serikat masih sangat tinggi ya Pak. Apakah ini juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan juga untuk Indonesia terutama untuk para pelaku pasar? Ya memang tadi bahwa bicara masalah suku bunga memang penekanannya kepada faktor masalah inflasi. Tapi kalau kita lihat kan untuk kondisi perbankan cukup krusial. Artinya kita melihat ada bergabang tidak hanya tadi bicara masalah SFD. Kita lihat juga bicara masalah sekalian. Malaysia Republik juga mengalami tekanan inflasi yang juga cukup berat oleh faktor tadi yang penekan suku bunga. Jadi kalau kita lihat secara short term tadi kalau untuk bicara tekan ini. Kemungkinan ada sentimen positif tadi. Jika terjadi perubahan dari BFED sendiri artinya yang di awal bicara masalah agresif kita untuk menaikkan suku bunga. Ada potensi tadi ini akan mengurangi sehingga ini akan menjadi sentimen yang dalam short term ya akan cukup bagus bagi pasar pahan. Tapi kalau kita lihat dalam jatahannya tentu ini akan menjadi permasalahan yang baru lagi. Bagaimana bicara tadi bahwa kebijakan suku bunga yang tadi untuk menurunkan inflasi ternyata dari sisi sektor terbangkannya tidak cukup kuat untuk pahan itu. Pak Alfred kalau kita banyak evaluasi di minggu lalu kita sampai turun ambles 1,29 persen ya Pak. Apakah pelaku pasar masih harus mewaspadai rentang daripada ISG sendiri dengan 6.600-6.750 terutama di awal pekan ini Pak? Ya kalau kita lihat memang tadi bahwa kita kemarin sudah menentu level terendah di tahun ini ya. Jadi kalau kita lihat rentang di pekan ini ada di 6.540 sebagai level support. Kita melihat level 6.500 adalah level psikologis untuk ISG kita untuk kondisi tadi bicara masalah isu perbankan di US. Tapi kalau kita lihat tadi bahwa ada potensi penguatan karena apa kalau kita melihat asing juga masih cukup bagus. Dan kalau kita lihat juga investor kita juga sudah melihat bahwa kondisi perbankan di US sepertinya tidak akan banyak berpengaruh terhadap kondisi fundamental perbankan kita. Dan kita masih banyak menisahkan sentimen-sentimen positif dari sisi domestiknya. Jadi ini akan menjadi daya tahan bagi pasar saan kita atau khususnya ISG untuk pekan ini untuk menyikapi atau menahan tadi. Kondisi tekanan negatif dari sentimen eksternal. Jadi Anda optimis dengan kondisi emiten-emiten internal kita yang masih memberikan prospek kinerja baik sehingga faktor eksternal tidak terlalu dominan untuk mengerus ISG pada pekan ini Pak? Ya kita lah, saya melihat sih memang daya tahan kita tentu akan lebih kuat ya. Kita juga melihat rupiah juga meskipun tadi melemah juga artinya tekanannya juga tidak terlalu besar kalau kita melihat bahwa sebenarnya exposure dari kejatuhan perbankan di US. SMP ini memang sebenarnya harusnya cukup sensitif terhadap pasar keuangan. Tapi kalau melihat kondisinya relatif punya daya tahan yang cukup bagus dan ini yang kita katakan tadi modal yang cukup bagus sebenarnya. Bagaimana tadi bahwa reaksi pasar juga tidak terlalu cukup over reaction ya kalau melihat kondisi ISG kemarin bisa bertahan di atas 6.500. Yang menurutnya kita juga harus melihat tentang data-data rilis dari sejumlah emiten ya Pak ya. Apakah ini juga berpengaruh terhadap pergerakan ISG hari ini Pak? Ya kalau untuk emiten kemungkinan tidak akan banyak berpengaruh ya karena tadi bahwa hasil kulir sudah banyak diprediksi dengan result dari Nainman 2022. Sehingga untuk kulir mungkin tidak akan terlalu banyak mengujikan. Mungkin tadi bahwa angka-angka defidennya mungkin sedikit akan memberikan hiburan ya. Artinya bahwa kita melihat bahwa emiten juga untuk tahun ini defidennya relatif ke mayoritas yang sudah merilis memberikan defiden yang jauh lebih besar. Dan ini mungkin akan menjadi kataris juga tapi secara short term. Karena kita harus melihat bahwa pasar juga untuk memanfaatkan momentum defiden kebanyakan melakukan hanya trading ya. Jarang menjadi untuk medium dan long term. Kalau kita bicara mengenai komoditi salah satu yang pastinya sangat berpengaruh terhadap pergerakan ISG. Kita melihat negara-negara di kawasan Arab Saudi kemudian juga di Rusia terutama terkait dengan batu bara. Mereka sudah mulai shifting lagi menggunakan gas terkait dengan kondisi negara-negara yang tadinya ada krisis global terkait dengan isu politik, geopolitik. Tapi sudah mulai tidak terlalu tense lagi. Apakah ini juga berpengaruh terhadap kondisi di Indonesia Pak terkait dengan emiten-emiten ataupun saham-saham berkenaan dengan komoditi tadi? Ya pengaruhnya mungkin lebih kepada pergerakan harganya ya. Kalau kita lihat memang sudah mulai mengalami penurunan untuk harga komoditi. Tidak sebuming di tahun 2020 tentu ini akan mengalusi tadi ekspektasi pasar sendiri atau investor sendiri terhadap result nanti emiten-emiten batu bara atau komoditi di bulan 2023. Salah satu yang mungkin akan bisa terpikirkan adalah kemungkinan tadi atau diprediksi adalah proleh halabannya akan mengalami penurunan. Kalau melihat harga komoditi sampai saat ini yang terus mengalami penurunan. Jadi untuk komoditi memang tadi kalau kita lihat besaran dividen yang akan dibagikan ini sifatnya short term ya. Sentimen short term karena kita tahu bahwa kebanyakan investor kita akan memanfaatkan momentum ini sebagai untuk aktivitas trading yang short term. Jadi mungkin dampaknya tidak akan terlalu besar secara jangka panjang. Dengan pembagian dividen yang tadi seperti dalam tanda kutip memberikan sebuah angin segar dan juga hanya stimulus secara short term tapi pastinya juga berpengaruh terhadap pergerakan ISG. Apakah Anda akan melihat akan menjadi rebound positif terhadap ISG hari ini ataupun sepakan ini Pak? Ya selalu pekan ini kita lihat potensi untuk ISG mengalami rebound cukup besar ya. Karena tadi faktor tadi kita lihat di akhir pekan kemarin sudah melihat tanda-tanda mengalami rebound. Begitu juga perusahaan regional Asia. Yang kedua tadi kita lihat kemungkinan momentum untuk rapat the Fed atau result the Fed nanti yang dikita di hari Kamis ya. Itu kita pikirkan akan juga menjadi katalis positif untuk pasar saham kita. Dengan catatan tadi bahwa the Fed akan mengurangi tadi agresivitasnya dalam hal kenaikan suku bunga. Bahkan ada spekulasi juga bahwa kemungkinan bisa jadi the Fed juga tidak akan menaikkan suku bunganya dari ekspektasi sebelumnya sebelum kejadian di superbankan yang naik sekitar 25 sampai 50 basis point. Terakhir nih Pak terkait dengan rekomendasi beberapa saham yang bisa dikoleksi ataupun bisa memberikan cuan buat para pelaku pasar dalam pekan ini Pak? Ya kalau untuk dalam pekan ini istilahnya yang short termnya mungkin investor bisa melihat nah jadi saham saham big cap atau saham saham yang akan membagikan depiden yang mengalami penurunan sepanjang pekan kemarin atau dalam 2 pekan terakhir. Ini bisa menjadi momentum short term untuk investor karena kita lihat bahwa recovery-nya akan jauh lebih cepat kalau melihat kondisi IHSG seperti ini dengan fundamental emittance. Yang kedua untuk yang medium dan long itu mungkin bisa perhatikan saham-saham di sektor retail kita juga melihat bahwa saham-saham sektor perbankan mungkin masih akan cukup kuat untuk platform Amerika sampai di tahun ini. Yang kedua kita lihat kemarin Rabu juga pertumbuhan kredit perbankan kita masih cukup bagus ya di atas 2% jadi ini menunjukkan bahwa perbankan kita juga masih cukup kuat sehingga saham-saham perbankan kita juga masih layak untuk medium dan long term. Baik Pak Alfred Nainggolan terima kasih untuk perbincangannya pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali Pak. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih.